Pada Jumat sore hari ini, kita membahas kaji latihan standar 11. Kita teruskan pembelajaran kita setiap 2 minggu sekali untuk pembelajaran bahasa Inggris. Seperti biasa, kita akan menganalisis teks. Ataupun pesagenya. Pijakan kita tetap kepada reading text ataupun reading passage ini dengan kita menguatkan pembagian kelimat itu subjek, predikat, dan objek. Oke, nanti pada bagian predikat ini akan terbagi dia. Ada predikat aktif, ada predikat pasif, dan ada predikat yang tidak dapat kita menemukan kata kerjanya. Yaitu predikat dalam bentuk nominal. Kalau aktif kan berarti me, kalau pasif kan dia, nominal yang tidak ada kata kerja. Entah dia kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan seterusnya. Sekarang kita coba melihat paragraf 1. Ibu tandai di sini paragraf 1. Dan ini adalah paragraf yang kedua. Di sini ada kata depan, dan di kanannya diikuti gerund. Di sini ing. Jadi gerund itu adalah kata kerja bentuk ing. Dia berbentuk ing karena sebelah kirinya itu, atau didahului oleh kata depan. After. Atau preposition ini. After inventing dynamite, setelah menemukan dinamit. Siapa yang menemukan dinamit? Subjek yang ada di kanan koma. Ini kan. Itu disebut dengan paralel sentence. Kalimat paralel. Ini subjeknya. Nah, ini became, ini kata kerja bentuk kedua, atau predikatnya. Past tense. Berarti yang inventing itu siapa? Si Alfred Nobel. Became very rich man. However, akan tetapi, However, ini adalah salah satu konektor yang digunakan untuk menyatakan kontradiktif. Positif, negatif. Negatif, positif. However, sama dengan but. Sama dengan nevertheless. Itu sama. Itu sama dengan meanwhile. Sama dengan on the other hand. On the contrary. Dan seterusnya. Maka tetapi, He for sale. Nah, ini predikatnya. Bentuk kata kerja kedua. Dari bentuk foresee. It's universally destructive powers to lead. Jadi, dia melihat kekuatan destruktif itu secara universal, tapi terlambat katanya. Too late. Nobel, revert. Nah, ini predikatnya. Nobel itu lebih menyukai, tidak diingat sebagai inventor dari dinamit itu. Inventor ini penemu ya. Nobel tidak suka dia, diingat sebagai inventor dari dinamit. Pada tahun 1895. Pada tahun 1895. 1895. Just hanya dua minggu sebelum kematiannya. He created. Nah, masih nyambung kalimatnya. Preferred. Disitu kata kerja bentuk kedua. Maka created disini juga kata kerja bentuk kedua. Past tense. He created a fund. Dia menyediakan dana untuk digunakan. To be used. To be bentuk ketiga. Untuk digunakan. Nah, disini ada for. For itu sama dengan after yang di atas. Dia termasuk kata depan. Maka harus diikuti gerend. For awarding prizes. Nah, untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang who had made. Yang telah. Nah, ini bentuk ketiga. Yang telah berkontribusi secara totalitas kepada kemanusiaan. Gitu kan? Jadi disini kalimatnya panjang sekali. Dari Nobel Prevert sampai Humanity. Dari Nobel Prevert sampai kalimat Humanity disini. Jadi sangat panjang sekali kalimatnya. Jadi disini juga ada gerend. After inventing for awarding. Langsung di kanan itu kata kerja. Bentuk ink atau gerend tadi itu. Gerend itu warping sebagai kata benda. Originally, kita ingat disini. Kita ingat bahwa peruntukan dana yang banyak tadi untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah berkontribusi worthwhile, totalitas ya. Kepada kemanusiaan. Originally, there were five awards. Nah, di awalnya itu ada lima penghargaan, lima kategori. Di awalnya. Yaitu sastra, fisika, kimia, kesehatan, dan perdamaian. Nah, disini ada lima kategori. Five awards. Jadi bila orang-orang berkontribusi yang luar biasa ke lima bidang ini, maka dia akan mendapatkan hadiah Nobel. Nah, kemudian bidang ekonomi ditambahkan. Nah, ini ada WES yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, berarti ditambahkan. Ditambahkan tahun 1968. Jadi ada enam. Jadi awalnya lima. Apa? Literature, physics, chemistry, medicine, and peace. Lima ditambah satu. Tambah satu. Jadi totalnya ada enam. Enam awards. Enam penghargaan. Enam kategori. Just 67 years. 60 berarti 67 tahun. Jadi nambah satu ini setelah 67 tahun. Setelah penghargaan, perayaan penghargaan yang pertama itu. Jadi setelah 67 tahun baru ditambah satu. Yaitu economics, bidang ekonomi. Kita melihat paragraf yang kedua. Nobel's original legacy of nine million dollars. Nah, ini perdikatnya jauh di sini. Diinvestasikan. Banyak ya kekayaannya itu. Yaitu sebanyak sembilan juta dolar. Saat itu ya. Masalah yang diinvestasikan. Diinvestasikan. Jadi kalau ada was ataupun were yang diikuti kata kerja bentuk ketiga, berarti dia menjadi di. Menjadi kalimat pasif. Diinvestasikan. Nah, ini bagian perdikatnya. Dan interest. Interest itu bunga bank. Bunganya. Jadi kalau kita save our money in a bank, we can get interest a month. Kita mendapatkan bunga bank setiap bulannya. On this sum, jadi bunga dari dana yang sebanyak itu digunakan. Ini juga pasif ya. Digunakan untuk penghargaan. Memberikan penghargaan kepada pemenang tadi. Itu dengan hadiahnya Rp30.000 sampai Rp125.000 USD saat itu. Jadi memang luar biasa ya. Penghargaannya itu. Ya, teruskan. Itu paragraf satu dan paragraf kedua. Kita lihat ya. Paragraf ketiga dan keempat. Ya, oke sebentar. Ya, kita teruskan lagi. Paragraf tiga dan paragraf keempat. Ini paragraf tiga. Ini paragraf yang keempat. Ya, oke. Setiap tahun, di 10 Desember, setiap tahun tanggal 10 Desember, the anniversary of Nobel's death. Itu adalah memperingati hari kematiannya ya. The Nobel's death. Di seluruh dunia memperingati bahwa itu adalah hari kematian dari Alfred Nobel. The awards bisa berbentuk gold medal, illuminative diploma, dan duit, uang. Are presented ini juga pasif. MSR yang diikuti, kata kerja bentuk ketiga, berarti dia menjadi di. To the winners, atau champions. Sometimes politics. Nah, bidang politik juga berperan. Ini predikatnya. Jadi bidang politik juga berperan. Yang memainkan peran penting. Place an important role in the judges' decisions. Dalam keputusan Dewan Jury. Siapa yang menjadi pemenang. Jadi unsur politik juga ada. Americans have won. Ini predikatnya. Won itu bentuk kata kerja ketiga dari win. Win, won, won. Berarti ini bentuk aktif dari present perfect. Negara Amerika tersebut sudah memenangkan sejumlah science awards. Science ya. Tapi relatif sangat sedikit dalam bidang sastra. Nah, itu negara Amerika ya. Jadi mereka banyak memenangkan penghargaan dalam science. Kategori science. Fisika, kimia, gitu ya. Tapi relatif sedikit dalam bidang sastra. Untuk negara Amerika. Negara lain tidak disebutkan. No awards. Tidak ada pemberian hadiah Nobel dari tahun 40 sampai 42. Nah, ini juga pasif ya. Jadi kalau ada was ataupun were, kita lihat di kanannya. Ada kata kerja bentuk ketiga. Nah, berarti dia menjadi perdikatnya pasif ya nak ya. Nah, ini ya. Tidak ada penghargaan disajikan dari tahun 40 sampai 42 at the beginning. Karena itu awalnya dari PD2. Perang dunia ke-2. Jadi tidak ada diselenggarakan penghargaan hadiah Nobel ini. Jadi berhenti dulu. Tiga tahun ya. Some people have won. Ada beberapa orang yang memenangkan dua hadiah sekaligus. Kok bisa ya? Dua penghargaan. Berarti dua kategori. Nah, tapi yang tadi ya, kontradiktif ya. Yang bila kita menemukan however, kita menemukan never the last. Tapi jarang katanya. Rare, jarang. Tapi ada yang satu orang memenangkan dua kategori. Tapi jarang. Others have shared their prices. Yang lainnya ya, satu orang satu penghargaannya. Berbagi penghargaan gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 6. Untuk teks yang pertama, pada Jumat hari ini, khusus untuk anak-anak hebat, anak-anak SSC 3082. Situasi perekonomian global dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang tumbuh kembang ekonomi. Perekonomian global dan tidak perlu menghawatirkan tentang tumbuh kembang ekonomi. Maka nomor 1 delta ya, memprediksi. Jadi bisa melihat tiga tahun ke depan, itu namanya predicate ya. Memprediksi. Dari hitungan-hitungan dari setahun sebelumnya. Jadi tiga tahun ke depan akan seperti apa gitu ya. Maka nomor 1 delta. Berikutnya, pertanyaan nomor 2. Ini nomor 1 tadi vocabulary ya, atau kuasa kata. The number price was established in order to. Maka, predikat kalimat soal di sini adalah was established. Nah, ini predikatnya anak. Nah, ya. Berarti subjeknya adalah the number price. Ini subjeknya. Lihat predikatnya. Predikat itu me atau di. Nah, predikat di sini adalah di. Ya, kenapa? Karena was word diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi, hadiah Nobel diselenggarakan atau diberikan atau ditetapkan untuk apa? Nah, di sini ada tu. Maka di kanannya di sini harus kata kerja bentuk satu ya. Atau kata kerja tu infinitif. Nah, kita lihat di sini, ya. Recognize. Nah, untuk mengetahui, resolve, menjadi solusi. Honor, menghormati, spend, menghabiskan, make, membuat. Maka nomor 2 jelas yang A tadi ya. Ada di paragraf 1. Tinggal copas saja. Kita pindahkan saja. Ya. Jadi, untuk mengenal atau mengenal kontribusi secara keseluruhan kepada bidang kemanusiaan. Ya. Recognize what while contributions to humanity. Kontribusi itu kan maksudnya positif ya. Berkontribusi positif ya. Secara luar biasa, totalitas kepada bidang kemanusiaan. Maka dia diberikan hadiah Nobel atau penghargaan uang. Dalam bentuk uang tadi ya. Ataupun medali, ataupun sertifikat dan uang tadi ya. Ada disebutkan juga. In which area have Americans received the most awards dalam kategori apa? Negara Amerika. Ini have, ya nak ya. Ini received. Nah, ini adalah aktif dari present perfect ya. Received-nya kan menerima the most, yang paling banyak ya. Tentu dalam bidang sains ya. Ya. Nomor tiga delta. Received ini berarti disini adalah kata kerja bentuk ketiga. Dalam bentuk present perfect ya. Boleh juga kita dengan kata God. Boleh juga dengan kata obtained. Memperoleh, memperoleh, menerima ya. Boleh juga dengan kata God, received, obtained, gained. Juga bisa, gak? Gained. Nah, harus kata kerja bentuk ketiga ya. Kan menyambahkan dengan yang ada pada soal. Jadi kalau ada have, harus kata kerja bentuk ketiga. Karena dia akan membentuk kalimatnya adalah aktif ya. Oke, next. Jelas tadi ya, copas ya. Tiga delta. Berikutnya, pertanyaan nomor empat. Untuk sore hari ini, hari Jumat 25 Februari 2022. Khusus untuk anak-anak hebat, anak-anak penuh semangat, SCC 3082. Ya, nomor empat. Which of the following obviously shows? Predikat dari kalimat tanya di sini, predikatnya adalah shows. Nah, ini predikatnya. Kenapa bu, show-nya kok pakai S? Nah, yang ditanyakan adalah ide salah dari penulis. Nah, di sini ada obviously. Kenapa dia pakai L-Y? L-Y ini adalah adverb, yaitu kata keterangan. Ya. Nah, berarti obviously ini sama dengan clearly. Nah, dengan jelas. Nah, dengan jelas. Ya, clearly. Nah, berarti adverb ini akan menerangkan kata kerja. Akan menerangkan shows-nya. Jadi, mana pernyataan berikut yang menunjukkan dengan jelas? Nah, berarti ini adalah objeknya. Ini adalah objeknya ini. Ini masuk kepada objek. Ide salah dari penulis. Nah, kalau gaya soal seperti ini, ya automatically we have to read the whole text. We have to read the first into the last paragraph. Dari paragraf awal, dari paragraf pertama, sampai paragraf terakhir. Harus kita analisi sepintas sih. Ya, nggak usah harus detail juga. Berarti mana yang salah? Nah, yang A tidak ada predikatnya. Oh, sorry. Predikat A vary. Predikat B are held. Ini pasif ya. Di selenggarakan. Are held bisa juga sama dengan are carried out. Di selenggarakan atau dilaksanakan. Are carried out. Nah, seperti ya. Yang C, predikatnya adalah place. Yang D, predikatnya have won. Yang E, predikatnya was. Ya, maka yang salah adalah yang B ya. Empat. Yang B ya. Iya. Karena yang 10 Desember itu bukan birthday-nya dia. Ya kan? 10 Desember tadi kan death-nya dia. Hari kematiannya dia kan. Nah, seperti itu. Ya? Oke. Copas ya. Empat, Bandung. Berikutnya nomor lima. nomor lima dan enam. Turun lagi. Oh ya. In how many files are prizes bestowed? Ada berapa kategori hadiah-hadiah itu diberikan? Nah, ini juga pasif ya, nak. Ini juga pasif ya. Ada R, nah ini bestowed disini, ya presented, bisa jika diberikan, gitu ya. Nah, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, berarti maknanya disini adalah di, ya. Pasif ya. Oke, jadi ada berapa. How many files? Files ini berarti kategoris. Ya? Ya kan? Bidang ya. Kategoris ada berapa bagian? Nah, kategoris ini. Maka nomor lima jawabannya yang C ya. Di awalnya ada lima tadi. Nah, ditambah ekonomi satu kan, 67 tahun kemudian. Nah, berarti totalnya ada enam kategori, ya. Termasuklah disitu sastra, fisika, kimia, kemudian tadi kesehatan, medicine, ya. Dan bidang perdamaian. Nomor enam. What is the main information of this passage? Berarti the main information of this passage is. Nah, disini disebutkan Alfred Nobelnya ini sebagai subjek. Berarti kita ikuti di kanan subjek ini pasti akan predikat, ya nak, ya. Nah, pasti akan predikat. Oke. Nah, predikat ini nanti beragam dia, ya. Predikat ini beragam. Nah, ada aktif. Bisa, bisa, M, Is, R, V, Ing, ya. Nah, bisa juga predikat aktif itu diaktif, ya. Bisa juga dia kata kerja bentuk kedua. Atau kata kerja bentuk satu, ada penambahan, S, ataupun Is, ya. Bisa juga seperti itu. Ataupun kalau dia pasif, bisa juga nanti predikatnya. Kita menggunakan worst dan worst, ya. Yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Seperti tadi sudah banyak disampaikan di atasnya. Wor given, worst facilitated, dan seterusnya. Maka, kita mengecek predikat pada tiap opsi, ya. Kita cek predikatnya, nak. Yang A itu became. Kata kerja bentuk kedua, nih, sepertinya semuanya, ya. Kata kerja bentuk kedua. Kemudian created. Kemudian left. Kemudian made. Kemudian became. Ini bentuk kata kerja kedua semuanya, ya. Became dari become. Created dari create. Left dari leave, made. Bentuk satunya disini adalah become. Pake O, ya. Bentuk keduanya pake A. Kemudian ini create, ya. Nah, ini leave. Bentuk satunya, ya. Kemudian ini make, ya, nak, ya. Sekalian kita mengolah opsi, ya. Ini juga become. Nah, jadi Afrik Nobel itu nomor enam jelas yang delta, ya. Berkaitan tadi dengan soal nomor dua, ya. Maka yang betul disini adalah delta, ya. Made a lasting contribution to humanity. Jadi Afrik Nobel itu memberikan kontribusi yang sepanjang hidup dia, ya, kepada kemanusiaan. Mirip tadi dengan, ya, ada benang merahnya dengan soal nomor dua, ya, nak, ya. Ada benang merahnya, tadi agak-agak mirip, ya, opsinya juga. Ada kata, contribution to humanity. Berkontribusi kepada kemanusiaan. Ya, maka nomor enam jawabannya adalah delta. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, oke. Stop share dulu. Ada yang mau bertanya? Angela, Bintang, Cecil, kemudian Afah. Sudah muncul pertanyaan, nak? Kadek, Ibnu, Matt, Tiara, Fatur. Bertanya. Sudah ada pertanyaan, nak? Belum. Belum. Belum, ya. Oke, Ibu teruskan dulu, ya, Cecil, ya. Iya. Ibu ambil lagi slide yang berikutnya. Nah, pertanyaan, eh, maaf. Teks yang kedua. Teks yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Ya. Teks yang kedua, ya, nak, ya. Untuk nomor tujuh sampai nomor sebelas. Ini adalah paragraf satu. Predikatnya adalah has. Ya. Kenapa tidak have? Karena indianya satu. Nah, ini subjeknya satu. India itu kan boleh kita ganti dengan it. Maka kita pakai has. Tidak boleh pakai have. Yang have itu hanya I saja. Orang pertama tunggal. Ya. Tapi kalau orang ketiga tunggal, my mother itu has. My father has. Termasuk kalau dia satu juga kita pakai has. Bukan pakai have. Yang have itu orang pertama tunggal. yaitu I have. Ya. Kecuali kalau dia plural. Plural kan, ya. Ini yang mempunyai a very poor of literacy. Literacy ini kan literasi. Membaca, menulis. Poor. Di sini kan dia jelek. Rendah. Low. Rendah. Yang ada di benak kita. Dalam literasi. Bahkan lebih rendah ketimbang negara Korea, China, dan Thailand. Sama-sama negara. Oh. Kalau Korea dan China, itu Asia Timur. Kalau Thailand, sama dengan kita. Southeast, Asia Tenggara. Kalau India, Asia Selatan. Bangladesh. Due to this conditions, dikarenakan kondisi ini. Di sini ada konektor. Sering kita menemukan ini. Due to ini sama dengan because of. Dikarenakan. Ini pakai koma harusnya. Because of this condition. Bisa juga owing to. Tapi owing to biasanya digunakan dalam bahasa prosana. Bahasa sastra biasanya. Kalau dalam teks ilmiah itu, due to dengan because of yang seringnya. Kalau owing to itu dalam bahasa sastra, puisi, prosa. Di kanannya ini jangan sujek perdikat objek ya, tapi boleh kata benda. Boleh juga frase. Frase apa? Frase itu ada kata sifat, ada kata bendanya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di sini adalah movie, maka frase interesting movie. Film yang menarik. Kalau di sini misalnya floor, apa lantai, kalau dirty floor itu adalah frase. Jadi ada kata sifatnya ya. Dan bisa juga diikuti oleh jadi bisa diikuti oleh tiga. Artinya adalah dikarenakan. Bukan karena. Artinya adalah dikarenakan. Maka jangan mencari subjek perdikat. Tidak boleh. Because of my mother does not give any money. My mother itu subjek. Does not give. Itu adalah perdikat. Tidak bisa dia. Dia pakai because saja. jadi because of abim to, jutu, dia tiga. Tiga kembarannya itu dikanannya pakai frase. Frase itu cirinya harus ada kata sifat dan benda. Nah, dia nempel berdua. Kalau benda, ya benda saja. jadi misalnya disini tadi yang sudah ibu sebutkan misalnya dance, tarian. Amazing dance. Nah, itu menjadi frase. Student. Nah, kemudian discipline student. Nah, itu sudah menjadi frase. Due to this conditions, India has to. Has to di sini. Nah, itu has to itu sama dengan must. Nah, harus. must. Ini terbagi dua, anak ya. Ada yang dia sebagai obligation, sebagai suatu kudu tadi harus, dan ada dia sebagai conclusion. Sebagai kesimpulan. Kesimpulan yang menyatakan pasti. Kesimpulan yang menyatakan pasti. Kalau obligation di sini kan dia artinya harus. India has to, berarti dia obligation, harus menghadapi number of problems. apa saja sih sejumlah permasalahan di negara India itu seperti penduduknya itu banyak over population dan kemiskinan, poverty, dan pengangguran. Nah, di sini masih ada et cetera, masih ada dan lain-lain. Tapi yang disebutkan yang mainnya, yang utamanya itu adalah over population, kemiskinan, jadi penduduk yang berlebih, kemiskinan, dan pengangguran. tidak ada pekerjaan. It is found. Nah, ini adalah pasif ya. Hal tersebut ditemukan dalam waktu-waktu terakhir, the people of this country have become more aware of these problems. Hence, ada konektor juga ya nak ya. Hence ini kita sebut sebagai konektor. Boleh anak-anak SSF 3082 ingin menyebutnya conjunction, boleh sama saja. Ini disebut dengan kata hubung. Digunakan untuk cause effect juga, sebab akibat juga. Nah, dia sama dengan so, sama dengan sama dia, maka jadi sehingga. Sama dengan therefore, oleh karena itu, maka jadi sehingga. Dia sama ya. Nah, boleh juga, kurang e. Boleh juga dia, berarti consequently, sebagai akibatnya ya. Consequently, boleh juga dia sebagai as a result. Boleh. Jadi dia untuk menyatakan hubungan dua kalimat yang menyatakan cause effect atau sebab akibat ya. Oleh karena itu, even the poorest, bahkan yang miskin sekalipun di India itu are taking dia, are taking interest in getting their little one educated. Ya, dia berminat sih supaya keturunan mereka nanti menjadi orang yang berpendidikan. Educated. Pendidik. Jangan seperti mereka. Kita teruskan. Paragraf dua dan tiga. Ya. Ibu teket tengahkan aja supaya gampang nanti menulisnya. Apa yang poin-poin yang ibu anggap penting ya. Nah, ini paragraf kedua ya nak ya. Ini paragraf yang ketiga. In India, there are, nah, mana predikatnya? Betul, predikatnya adalah are. Large number of old people. Nah, old people di sini berarti elder. Orang-orang tua. Ya, 50 tahun ke atas. Bisa elder ya. Tapi masalah umur setiap negara itu beda-beda ya. Ada yang lansia itu 50 tahun ke atas negara tertentu ya untuk demografinya ya. Ada yang lansia itu 60 tahun ke atas. Ada yang di benua, mana ibu pernah baca artikelnya? di benua Australia kalau nggak salah ya. Lansia itu 70 tahun ke atas. Nah, jadi beda-beda setiap negara mana kategori untuk elder ataupun old people ya nak ya. Who are totally uneducated. Nah, di sini kita tahu bahwa di paragraf kedua ini yang illiterate itu, yang buta huruf itu adalah eldernya di sana. Jadi, orang tua di sana. Nah, ini ada kalimat large number of old people who are totally uneducated. Yang dia benar-benar tidak terdidik atau ya, tidak ada pendidikannya. Gitulah ya. Berikutnya, being illiterate, nah, dikarenakan mereka itu buta huruf, illiterate itu buta huruf ya. Tidak bisa mengenal huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan seterusnya. They are unable to understand. Nah, ini perdikat berikutnya ya nak ya. mereka tidak mampu memahami hak mereka dan kewajiban mereka untuk negaranya. Wah, kalau begitu, ini larinya ke general election. Nah, general election atau bahasa Indonesia-nya adalah kita menjadi pemilu di kita ya. Lima tahun sekali ya. Memulai presiden dan seterusnya. Nah, jadi mereka tidak mampu memahami hak mereka. Dia enggak tahu hak mereka itu apa di negara itu. Dan kewajibannya apa. for them, untuk mereka, the government, ini perdikatnya nak ya. Has planet. Jadi, kalau ada have, kalau ada has, nah, nanti kalau dia aktif, langsung kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia pasif, jangan lupa bin ya. Iya, bin yang diikuti bentuk ketiga. Pakai bin saja sih bedanya. Gitu aja. Pemerintah telah merencanakan sistem untuk adult tadi, untuk elder tadi, education, pendidikan untuk mereka tadi, di desa-desa melalui sistem tertentu, media tertentu, yaitu serial televisi, film-film dokumenter, dan kelas-kelas reguler. disiapkan oleh pemerintah, supaya mereka itu tidak buta huruf, supaya mereka bisa membaca, menulis, dan mengenal huruf. Kita teruskan, paragraf yang ketiga. Adult education tadi, berarti eldernya. Adult education, perdikatnya adalah does not mean full and detailed education. Jadi, mereka tidak bisa memahami pendidikan secara keseluruhan dan secara rinci. it mainly caprices, ini predikatnya. Disini ada mainly. Jadi, setiap ada adverb, adverb itu adalah kata keterangan yang L-Y di belakangnya. Dia akan menerangkan kata kerja. Seumur hidupnya, adverb itu akan menerangkan kata kerja yang dekat dengan dia. Jadi, misalnya, I, I strongly, I strongly, support him to join the match. Misalnya. To join the match. Pertandingan itu. disini perdikatnya adalah strongly support. Support ini adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja. Disini ada L-Y, adverb. Maka strongly ini menerangkan dia. bukan yang lain-lain. Bukan kata kerja yang jauh disini, tidak. Kata kerja yang dekat dengan dia. Strongly support. Easily answer. Difficultly solve. Jadi, sulit memecahkan masalah itu, misalnya. Ya, sekedar gambaran saja. Siapa tahu nanti suatu saat kita menemukan fill in the blank spaces, di mana si spaces atau ruang-ruang yang kosong di dalam teks itu yang harus kita isikan. Misalnya dengan kata benda, kata sifat, kata keterangan. Kita sudah bisa membedakannya. We can differentiate them. Mindly compressive knowledge of the three R's. Maksudnya, tiga R itu reading, membaca, writing kan ada R-nya di tengah. Ada di sini. Ini R-nya. Ini R-nya. Dan aritmetik. Ini ada R-nya. Aritmetik yang berhitung. Jadi, istilahnya mereka tiga R. It means only fundamental and basic knowledge which can make them aware of their basic rights. Supaya mereka peduli. Mereka itu punya hak. Hak mereka sebagai warga negara India. Dan masih diulang-ulang. Sama saja dengan yang di atas right and responsibility. Sama kan? Untuk paragraf tiga ini. Terjadi pengulangan. Of their basic rights and responsibilities towards their own families untuk keluarga mereka. Dan juga untuk bangsanya. Untuk keluarganya berarti kalau misalnya ayahnya butuh huruf anaknya jangan dong. Kalau ayahnya tidak sekolah anaknya sekolah dong. Itu kan maksudnya dari kalimat ini. Itu kalimat. It means only fundamental and basic knowledge which can make them aware care of their basic rights and responsibilities towards their own families. Untuk keluarganya juga. paragraf empat. Paragraf empat. Ibu ambil disini paragraf empat. Dikarenakan buta huruf illiterate ini adalah ya buta huruf ini kalau kita kebahasa kita ya. Buta huruf. Siapa yang illiterate? Nah lihat berarti subjeknya yang di kanan koma ini kalimatnya paralel ya. Nah the elders ya orang-orang tua tadi ya. Nah jadi the elders ini yang illiterate. It means that they cannot they cannot read and write. Mereka tidak bisa membaca dan tidak juga bisa menulis. Predikatnya adalah do not know mereka the elders itu tidak tahu mereka the full value of education ya. Jadi nilai penuh dari pendidikan itu dia tidak tahu. Most of them nah predikatnya adalah belong to kebanyakan dari mereka masuk ke kelas buruh ya dalam bekerja labor class ya. And they want to see their little ones take up the same trade as theirs. Dan mereka ingin melihat keturunan mereka itu ya berdagang seperti mereka kebanyakannya itu. Jadi pola pikirnya nah disini ya pola pikirnya itu keturunan mereka juga trade juga dong seperti mereka berdagang padahal kan harusnya lebih maju misalnya dari orang tuanya. But they are unaware of the fact that nah mereka gak peduli ya an officer gets ada seorang pekerja kantoran penghasilannya a monthly salary jadi gaji sebulan itu bagi mereka setahun gitu kan nah ini maybe even a year gitu kan mereka mereka unaware which may be equal to the income of the whole family for many months maybe even yet jadi kalau pegawai kantoran gaji misalnya 3 juta sebulan nah bagi mereka itu setahun karena mereka kan botok huruf tadi gitu nah adult education predikatnya adalah can make can make the man understand the value of education nah disini ada disisipkan konektor ya gak apa-apa dapat oleh karena itu dapat mereka memahami ya disini ada kata understand kenapa kata kerjanya ada dua bu disitu kata kerjanya ada dua bu disitu oke maka nanti kalau ada make di depannya ada subjek ya ada make sekalian ya ada have ada let help satu lagi new disini ya new nah jadi ini ada 5 nah dia akan menempati bagian predikat ya nah ada objek terus ada kata kerja lagi di kanannya disini ada kata kerja lagi nih nah ada objek lagi nih nanti disini misalnya nah maka yang isi disini harus kata kerjanya polos nah ya harus boleh lah kata kerja polos aja maksud dari kata kerja polos itu jangan dia pakai ing ya jangan dia pakai d ataupun ed ya jangan jangan dia pakai itu jangan jangan dia pakai s ataupun is dalam bentuk present tense jangan jadi dia polos jadi visit bukan visiting gitu ya do bukan doing dan seterusnya jadi misalnya ibu membuat kalimat nah ini kan understand ini kan polos understand disini kan polos gara-gara ada make yang tadi itu jadi misalnya nah kalau yang disini i have disini menyuruh bukan mempunyai i have him menyuruh ini konsatif nanti ke konsatif subjek menyuruh objek i have him finish nah ini harus polos finish this project finish this project nah seperti ini jadi ini ada have nah ini yang mengikutinya harus kata kerjanya polos mau disini past tense i have sama finish aja atau i am having sedang menyuruh ya konsatif larinya sama misalnya begini diilustrasikan di slide yang berikutnya misalnya begini misalnya begini i have nah ini adalah bagian perdikatnya ya have ini i have someone nah polos kan kata kerjanya ya translate this apa artikel nah terjemahkan artikel ini ya into Indonesia bahasa Indonesia nah maka ini yang disebut dengan kata kerja polos tadi tapi ibu rubah disini bagian perdikatnya misalnya am having sedang menyuruh atau had past tense atau akan menyuruh will have atau present perfect i have had boleh nah walaupun apa walaupun bentuk apa predikatnya disini dia tetap polos di tanannya gitu gak berubah dia ya nah ini kan disebut dengan kata kerja polos ya tidak translate tidak translating jadi kalau dia negatif misalnya boleh saja i do not have someone translate i am not having someone translate i didn't have someone to translate i will not have someone translate i didn't have someone translate i will not have someone translate i have had someone translate jadi gak ada 2 sama sekali disini ya ada kata kata kerja tadi yang sudah ibu 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 tuliskan 5 kata kerja pada slide sebelumnya ya berikutnya paragraf yang ke 1 2 3 4 paragraf yang kelima ya paragraf yang kelima ya untuk anak-anak SSC 3082 ya kita lihat paragraf kelima ya another benefit of adult education is nah ini predikatnya benefit ini profit ya oke profit keuntungan bisa juga advantage keuntungan nah ya is that when illiterate people are educated nah jadi banyak keuntungan untuk education adult disana ketika orang-orang buta huruf itu diajarkan they will no longer mereka tidak akan lagi di apa ya diakali ya dibohongi oleh pedagang yang licik the crafty traders they will also be able to think about jobs we can fetch them more wages yang dapat menjamin mereka dengan penghasilan yang lebih gitu ya they will be also mereka berpikir jangan seperti ayahnya trading misalnya berdagang tapi pekerja kantoran misalnya it is so easy a task to make a fool of an educated person so tadi ya konektor ya during the elections we can warm selama pemilihan umum nah disini during the elections ini maksudnya general elections ya pemilihan umum ya we can warm kita dapat membentuk pemerintahan yang baik that candidate yang dapat memimpin negara India itu ya kepada adanya arah kepada kemajuan it can happen hal tersebut dapat terjadi hanya hanya ketika orang-orang tua itu dididik alias tidak ada lagi buta huruf gitu larinya ke sini ya no illiterate nah diberantas lah ini buta hurufnya diberantas only they can they know about the true value of their vote ya mereka tahu apa nilai yang baik pada saat mereka memberikan suara voting itu jadi tidak asal memilih pemimpin dia tapi mereka sudah ngerti itu larinya ke sini ya teks ini ya oke kita lihat pertanyaan nomor tujuh tujuh delapan the text tells us about ya maka predikat kalimat soal di sini adalah tells ini adalah predikatnya kenapa tellnya pakai s bugiat karena subjeknya satu ya tells us about adult education in India India's education system the labor class of India the position of older people in India folder itu pendahulung the life of the labor class in India otomatis nomor tujuh adalah adult education yang diangkat di kelima paragraf itu ya pendidikan khusus untuk elder tadi yang dimana kebanyakan dominan elder di negara India itu adalah illiterate mereka buta huruf seperti itu jadi yang betul adalah yang berikutnya nomor delapan why does the writer think that India does not have a good government ya kalau ada why berarti menyatakan kalimat sebab akibat ya mengapa penulis pikir bahwa negara India itu tidak mempunyai nah ini kan perdikatnya tidak mempunyai sebuah pemerintahan yang baik atau bagus nah sekarang kita lihat perdikat A adalah concentrate nah perdikat B continuous perdikat C R perdikat D do not have perdikat E mau gak ada perdikatnya ya ya maka nomor delapan jawabannya adalah yang E most of the elder voters in the elections illiterate ya jadi kebanyakan karena dominan ya pemilih pada saat pemilu disana itu adalah orang tua yang mereka adalah illiterate makanya mereka berpikir bahwa negara India itu doesn't have a good government ya begitu ya itu ada di paragraf terakhir tadi ya kesimpulan yang kita dapatkan dari paragraf terakhir bukan concentrate too much on education sector tidak penduduknya continuous meneruskan atau bertambah dengan cepat tidak menyebutkan walaupun itu menjadi one problem tadi over population people are responsible for their trust to their country tidak itu larinya kalau responsible good government all people do not have full rights as citizens tidak hanya full rights their responsibility diabetesnya juga dia tidak terjalankan jadi 8 elang berikutnya nomor 9 berikutnya nomor 10 sekalian ibu get ambil the following are the benefits of adult education for people in India kecuali nah berikut ini adalah keuntungan keuntungannya kecuali sekarang kita lihat predikat dari kalimat opsi di awal di awal opsi untuk membuat to make people to enable people to give to take revenge and to prevent kecuali ya semuanya benefit semuanya keuntungan mana yang bukan keuntungan jadi yang bukan adalah yang delta to take revenge itu ingin balas dendam kepada pedagang yang licik yang yang mengakali pelanggannya pada saat mengembalikan uangnya itu yang tidak itu yang bukan merupakan benefits balas dendam to take revenge itu tidak kepada pedagang pedagang yang licik tapi yang lainnya iya semua to make people aware of pentingnya pendidikan membuat orang itu earn more menghasilkan uang yang banyak untuk better life kehidupan yang lebih baik to give children a good education to obtain better jobs iya dari families kemudian mencegah the uneducated from being cheated by others jangan ditipu terus jangan diakali terus dari pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar besar nomor 10 with an adult education policy the government of India expects nah ya kita lihat disini with an adult education policy berdasarkan kebijakan pendidikan orang dewasa di negara India the government of India nah ini predikatnya ini nah ya berarti subjeknya adalah pemerintah India kalau ada dead maka munculkan lagi di kanannya subjek lagi predikat lagi boleh subjek predikat aja lah gak usah pakai objek ya boleh subjek predikat lagi maka subjeknya adalah subjeknya adalah will be subjeknya will form subjeknya can be soft pasif ya dapat dipecahkan subjeknya will consist akan terdiri dari subjeknya will all work semuanya akan bekerja sama maka nomor 10 jawabannya adalah cacing ya jadi permasalahan negara itu dapat dipecahkan apa saja tadi permasalahannya over population produknya berlebih poverty kemiskinan dan tadi satu lagi adalah unemployment alias banyaknya timbul pengangguran karena mereka kan buta huruf akhirnya nganggur gitu kan ya gak bisa mencari pekerjaan yang layak seperti itu about education is given through nah predikat dari kalimat soal disini adalah is given nah ini predikatnya ya nak ya nah aktif atau pasif nah ada is ada kata kerja bentuk ketiga berarti dia adalah pasif ya nah berarti di diberikan gitu kan ya diberikan nah berarti subjeknya adalah adult education tadi itu dimana sebagai adult education ini kan sebagai topiknya ya yang dibincangkan itu kan adalah adult education diberikan melalui the teaching of basic sciences various information media communication with the labor class education in military schools apakah training in private institutional jelas yang B ya nah tadi ada serial televisi ada film dokumenter ada kelas-kelas reguler berarti media informasi yang beragam ya various information media copas juga 11 band berikutnya kita pindah ke 12 13 14 15 ya teks yang ketiga di Jumat sore hari ini ya motion sickness predikatnya adalah comes ini predikatnya kenapa comes-nya pakai S karena motion sickness-nya dia adalah satu ya nah motion sickness apa motion sickness ini motion sickness itu kalau kita ilustrasikan ke bahasa kita sehari-hari yaitu mabuk di perjalanan gitu ya nah disebut dengan istilah ilmiahnya itu motion sickness jadi mabuk saat kita naik bis mabuk saat kita naik kapal laut mabuk kalau kita terbang pakai pesawat ada rasa mabuknya itu disebut dengan motion sickness ya comes in many forms datang dalam banyak bentuk bukan saja mabuk laut saja sea sickness bukan saja mabuk saat kita di kapal laut 90% of the human race 90% manusia itu rentan ini predikatnya rentan berarti mudah mendapatkan motion sickness one kind or another 90% some people perdikatnya adalah become become sick when they sit in the back of a car ketika dia duduk di kursi belakang mobil dia pusing dia nah itu motion sickness duduk di belakang kita dapat bis duduknya di belakang pusing kita nah itu namanya motion sickness ya contohnya oh berarti dari kata some sampai ke bawah ini sepertinya contohnya contoh dari motion sickness some people become sick when they sit in the back seat of a car yang lainnya cannot read or look at a map in any kind pada saat kendaraan itu jalan berikutnya ya kurang minum people get predikatnya motion sickness di airplanes motorcycles amusement park rides ya di Dufan itu kan banyak amusement park rides ya ya ada biang lala dan seterusnya turun naik itu kan pusing and even on camels berikutnya saintis sudah mempelajari that motion sickness occurs when terjadinya disini nih kita tahunya kapan sih terjadinya kita itu mabuk itu disini nih when the brain is trying to make sense of a situation and there are too many conflicting messages jadi di otak kita itu banyak yang jadi beban pikirannya mudah lah dia terjadi motion sickness while the eyes mata kita ya are sending one message the ears are trying to send a message about balance nah terjadi lah itu jadi ada selain brain melibatkan juga eyes kita mata kita telinga kita the skin and bone joints oh ikut juga tulang dan skin kulitnya sensitif 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 kepada tekanan udara di sekitar kita misalnya kita dalam bis itu kan AC itu nyala terus misalnya nah ya itu pengaruh itu bisa memunculkan segera motion sickness send another message nah gitu ya ingat ya jadi definisi atau kok bisa terjadi motion sickness pada seseorang itu ada pada paragraf ke satu kita lihat paragraf kedua mungkin baru tahu ya sekarang istilahnya saja sih sebenarnya ya kalau kita yang mabuk di jalan gitu aja banyak people who have experience violent motion sickness mana perdikatnya jauh perdikatnya ini try disini perdikatnya nah ini perdikatnya maka subjeknya dari many people terus sampai sickness panjang ya subjeknya nah berarti try ini present tense banyak orang sudah mengalami motion sickness yang sangat berbahaya atau sangat apa ya mengganggu try to avoid travel akhirnya apa mereka mencoba menghindari perpergian wah gawat gak pergi-pergi dong dia kalau yang dia penderita dari motion sickness nya gak tapi that is not always possible ini ada kalimat ya gak mungkin juga so travelers so travelers should employ nah ada suggestions disini ada should seharusnya ya memahami beberapa strategi yang sudah lazim gitu ya should should ini sama dengan oughtu ya sama dengan oughtu sama dengan headbather ya digunakan untuk memberikan saran ya yang artinya seharusnya kamu seharusnya kamu seharusnya bidung dong obat ini kamu sebaiknya tulisannya yang besar dong misalnya itu kan suggestions ya you try to give suggestions for someone ya nah seharusnya ya menggunakan beberapa strategi yang well known populer to avoid untuk menghindari datangnya serangan tersebut dari motion sickness the most useful strategy predikatnya adalah concern pada makanan eat a light meal makan-makan ringan before traveling nah ini before kata depan maka pakai jiran di kanannya and oh ini bringing ya parah maaf saya gak cek kemarin bringing ya bringing kan dia ing tadi ing juga di kanannya bringing along a packet of plain soda crackers to snack on regularly jadi bawa biskuit-biskuit avoid hindari hindari alkoholik and carbonated beverages minuman ini beverages minumannya minuman yang mengandung alkohol dan berkarbonasi seperti Fanta dan seterusnya high fat hindari juga makanan yang berlemak tinggi dan makanan pedas pedas ya karena kalau minuman gak ada pedas ya minuman ada ada yang pedas gak makanan ya pedas saya spices food bukan spices beverages care in peduli juga in in ini adalah kata depan maka di kanannya atau kata kerja yang mengikutinya gerund choosing peduli memilih lokasi tempat dudukmu adalah ya strategi yang penting lainnya in car sit at the front duduklah di depan and keep your eyes dan tetapan kamu itu ke depan atau ke arah jalan ya berikutnya paragraf 1 paragraf 2 sekarang paragraf ketiga ini adalah paragraf 3 terkait dengan motion sickness ya oke people who still got sick after trying this mana predikatnya nak kalimat sepanjang ini harus bisa kita menemukan predikatnya dari kata people sampai help predikatnya adalah can try nah ini predikatnya nah ini predikatnya aktif atau pasif nak aktif karena can diikuti verb 1 kalau dia pasif can be bentuk ketiga oke berarti kalau pasif medical help can be tried by people who still got sick after trying this strategies boleh kan pasif dibalik saja nak ya medical help can be tried dapat dicoba medical help can be tried by people who still got sick after trying this strategies boleh mau tadi kalimatnya pasif boleh sama saja ya nah jadi nanti takutnya di dalam opsi itu si pembuat soal itu membalik-balik dibalik-balik si kalimat ini padahal itu itu-itu lagi kalimatnya ibu juga kalau buat soal try out untuk distractionnya supaya kuat dibalik-balik kalimatnya kalimatnya itu saja tapi dibalik oleh saya jadi yang mulanya dia aktif jadi pasif sayangku jadi bisa seperti kalimat yang ini kan medical help can be tried by people who still got sick after trying this strategies kita membiasakan itu saja sih membalik-balik kalimat nanti kan bermuara you can you can quickly analyze the options itu sih larinya nanti bermanfaatnya ke sana makanya kalau kita lagi diem-diam misalnya I can write this novel this novel can be written by me I can do that job that job can be done by me jadi otomatis kita buat pasifnya itu membiasakan nanti akan lancar deh pokoknya karena paling mudah kan apapun modal seoguselarisnya pasifnya ini semua pasifnya gini semua dia ini aja semua untuk dia bisa menjadi di will be bentuk ketiga should be bentuk ketiga must be bentuk ketiga gak berubah itu manfaatnya larinya ke sana sum mana predikatnya rely on karena sumnya banyak relynya tidak relies beberapa dari yang menderita atau sufferer dari emotion sickness itu penderita tersebut bergantung kepada over the counter medication jadi obat yang beli di warung kita sering beli obat di warung misalnya beli panadol misalnya obat sakit kepala gak perlu resep dokter kita beli di warung saja meskipun although although ini kan menggabungkan dua kalimat yang contrastive connections jadi hubungan yang bertolak belakang although ini kan sama saja dengan even though sama saja kalimat itu harus subjek predikat di kanannya harus SPO jadi misalnya even though even though I don't have enough money I can buy the book meskipun aku gak punya uang aku dapat beli kok bisa gak punya uang tapi dapat beli itu kan kontradiktif seperti itu although some of them mana predikatnya sayangku predikatnya some of them nah ini predikatnya sorry subjeknya dong predikatnya can make nah kan harus subjek predikat tadi iya some of them subjek can make predikat ya you sleep mengantuk obat warung itu ya some of them can make you sleep ya others yang lainnya use ini predikatnya ya simple ginger capsules ya capsul apa ginger ini jahe ya to settle untuk menyamankan perut mereka nah ya kalau ibu kecil minum antimo supaya gak mabuk dulu kalau ibu kecil ya itu antimo itu sampai ada lagunya gitu ya dibuatkan lagu saking populernya obat itu untuk dikonsumsi orang pada saat sebelum bepergian gitu supaya gak motion sickness gitu berarti sudah dari dulu ada gitu ya large number of travelers sejumlah bepergian orang yang bepergian yang lainnya menggunakan preserve balance of their waist jadi di pergelangan tangannya itu ada karet-karet kayak orang olahraga itu ya ada dipasang karet pergelangan tangannya it is not clear ini gak jelas juga bagaimana banks itu kok bisa bekerja ditaruh di pergelangan tangan tetap motion sickness orang itu gitu ya but tapi hanya mencegah saja ya bisa mencegah tapi tidak tidak membuat hilang sama sekali motion sicknessnya tapi bisa ya we can prevent motion sickness bisa mencegahnya ini kalimat terakhir disini it is not clear ini juga gak jelas katanya bagaimana the banks yang tadi diletakkan di pergelangan tangan itu kok bisa bekerja katanya tapi bukan menghilangkan motion sickness tapi bisa mencegah saja gitu ya itu paragraf 3 saya mau sekarang kita lihat pertanyaannya oke 12 ibu itu soal aja harus dianalisis gitu mau gak mau harus maka predikatnya gitu deh untuk membiasakan ya nak ya gets bu giat pinter kenapa giatnya pakai s karena subjeknya satu bu pinter apalagi ada e ya kalau dia people people itu plural people get without s kalau a person gets motion sickness ini objek ya oke because of tadi sama dengan apa due to dan owing to yang sering aja due to ya because of iya of ini nah of ini kan kata depan maka jaren dia kebanyakannya di kanannya dikarenakan nah ini sitting reading waiting conflicting boleh watching nah jadi nomor 12 jawabannya adalah delta ya ya kan a person gets motion sickness because of ya reading a book while traveling eh sorry nomor 12 sorry delta ini dong the conflicting messages received by the brain jadi di otak kita itu ya terjadi konflik gitu ya beban otak itu banyak diantrim oleh otak kita walaupun tadi ada peran dari eyes mata peran dari telinga peran dari skin peran dari bone tadi ya tapi disini konteks kalimatnya dia ya the conflicting messages received by the brain ya nah kenapa tidak yang abuk sitting kalau dia duduk di depan kan enggak ini sitting di mana kecuali sitting at the back of a car bisa reading a book while traveling ketiga berpergian bukan di jalan kok ini ya enggak bisa aja dia sedang berada di pinggir pantai enggak akan motion sickness dia walaupun dia reading a book waiting for oh hanya sekedar menunggu di airport enggak dong watching right menonton bukan menaiki wahana di duvan ya misalnya ya 12 delta nah jadi sedetail itu ya nak ya ya 13 victims of motion sickness can reduce mana predikatnya nak betul sekali predikatnya can reduce ya ya dapat mengurangi kecuali korban-korban dari motion sickness ini dapat mengurangi the chance kesempatan dia menjadi sakit itu dengan mengikuti berikutnya kecuali mana yang tidak akan mengurangi sicknya dia itu ya except kan kecuali maka nomor 13 cacingnya iya bukan consuming ya avoiding dong harusnya menghindari dong tadi kan avoiding bukan consuming konsuming kan justru makan makan yang berlemak tinggi nah avoiding menghindari specific foods ini benar eating a lie betul makan dulu dong sebelum berpergian taking the front seat ambil tempat duduk yang paling depan dong di mobil bisa biar gak pusing jangan duduk di belakang not consuming alkohol jadi yang tidak consuming high fat food harusnya avoiding menghindari 13 cacing 14 the meaning of over the counter medications predikatnya adalah predikat dari kalimat soal adalah is bow ini jadi kalau ada ini predikatnya ada is di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga maka otomatis dia akan menjadi dibeli makna dari over the counter medications adalah obat yang dibeli obat yang dibeli tanpa resep dokter elang ya without preskripsi 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 ini adalah resep obat tentu dari dokter jadi bukan outside drugstore bukan berarti kalau outside di luar dari toko dari apotik berarti bisa di pasar ya gak bisa di cafe gak jelas ini outside nya dimana in small grocery stores tidak only in drugstore tidak buy paying cash ya dong kita beli cash di warung 14 elang jadi tanpa resep obat itu disebut dengan over the counter medications nomor 15 from the text we may conclude that berarti predikat dari kalimat soal adalah may conclude conclude ini kata kerja dia kalau kata benda kan dia menjadi conclusion agak banyak juga soal conclude conclude gini kemarin di 2021 the text can be concluded that banyak juga tuh kemarin saya lihat ya oke ini kita mungkin menyimpulkan gitu ya tapi oleh dia dibalik soalnya kemarin the text the text the text can be concluded that boleh kan text dapat disimpulkan sama saja sih dibalik-balik saja makanya dari awal saya kan me-di me-di aja pada predikat gitu kan nah sederhana kan gak usah muluk-muluk nah disini ada dead di kanannya harus subjek dan predikat mana predikat a tends to cenderung mana predikat b is mana predikat c is mana predikat delta r mana predikat e can be overcome yang e ini pasif sayangku ya kan can be ada bentuk ketiga ini nah overcome sama dengan handled ya diatasi ya handled nah pasif ya oke maka nomor 15 jawabannya mana from the text we conclude that di kalimat terakhir tadi disebutkan ya menggunakan karet di pergelangan tangan saja tidak bisa menghilangkan motion sickness itu hanya sekedar prevent berarti ya condong kepada yang B there is no divine solution solusinya itu gak ada terdefinisi to the problem of the motion sickness no divine solutions itu tidak oh ini tidak nah tadi semuanya dipaparkan saja kan tapi no divine solutions to the problem of the motion sickness nya gak dijelaskan maka tadi kalimat terakhir it is not clear katanya ya gak jelas juga no divine solutions jadi bukan yang A basically pada dasarnya setiap orang itu pada dasarnya setiap orang cenderung sakit ketika mereka berpergian tidak bantuan medis adalah cara yang terbaik untuk mengobati motion sickness tidak juga tadi kan hanya sekedar obat warung saja tidak juga bisa mengobati there are so many ways for people to stop getting motion sickness gak disebutkan tadi ya hanya suggestion atau advice saja kan motion sickness can be overcome by any drug prescribed jadi motion sickness dapat diatasi oleh obat apa saja ini drug yang diresepkan oleh dokter yang diresepkan oleh dokter ini bentuk ketiga ya tidak berarti semua jiri sobat bisa dong mengobati motion sickness yang ibu tahu ya waktu ibu kecil dulu ya antimo sekarang gak ada lagi antimo sekarang diganti dengan aduh ibu lupa deh untuk bisa kita tidak mabuk di perjalanan yang ada kayak minuman saset gitu kan ya nah seperti itu ya stop dulu ada yang mau ditanyakan silakan Angela Bintang Afah Kadek nanya Kadek ya Ibnu Matt Altaf Fatur Amirah Tiara ada pertanyaan kemudian Aldi nanya Aldi Cecil Aldi ada pertanyaan Cecil Tiara ada Tiara dua ya Tiara Tiara KW ada Tiara Amirah Fatur nanya Ibnu silahkan bertanya ada pertanyaan yang terpikirkan belum ya yang lain berangkali ada ya tidak tidak ada Cecil ya oke ya jika tidak ada kita rehat 15 menit nanti jam 5 sampai jam 6 15 sesi kedua ya bahasa Indonesia ibu cukupkan pembelajaran sesi 1 bahasa Inggris untuk sore hari ini kita dapat menjawab menganalisis 15 soal ingat pokoknya setiap kalimat itu subjek predikatnya itu harus bisa kita menemukannya ya intinya nanti bermuaranya kesana semua subjek predikatnya di predikat itu kita tahu ada kalimat aktif ada kalimat pasif ya oke nanti kita ulangi lagi supaya lebih dalam lagi supaya lebih mengerti lagi terima kasih atas perhatiannya khusus untuk anak-anak hebat anak-anak semangat SSC 3082 yang insyaallah akan berhasil di UTBK 2022 semuanya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri anak-anak ya oke insyaallah semuanya kita serahkan kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran di ABB SSC Bandung tentunya Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik untuk kalian semua anak-anak ya di tahun 2022 ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore semuanya bye-bye Makasih Ibu 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 leave room dulu ya Makasih Ibu sama-sama sayangku yuk selamat menikmati